Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman Semoga kita sehat selalu Selamat datang di channel gue Just Hairway Pada video ini kita akan belajar dan mengenal Tools yang ada di Adobe Illustrator Versi yang kali ini gue pakai adalah Versi CC 2020 Konten kali ini cocok Bagi yang ingin memulai Dunia desain grafis Apalagi zaman sekarang itu serba teknologi Software Adobe ini Sudah banyak dipakai Di perusahaan yang profesional Kalian juga bisa mendapatkan Software di website resminya Yaitu www.adobe.com Sebelum itu jangan lupa Subscribe, like, komen, share Bagi teman-teman kalian Oke kita langsung saja ke videonya Oke kalian langsung buka saja Illustrator nya Sebelum kita mulai Kalian mesti paham bahwa Software Adobe Illustrator ini Itu berbasis spektro Berbeda dengan Photoshop Yang berbasis speedmap Walaupun dua software ini Spesifikasi dan fokus yang berbeda-beda Namun dapat menghasilkan Satu output yang sama Kita tunggu Oke ini adalah tampilan di mana kalian pertama membuka Adobe Illustrator Kalian akan menemukan preset yang sudah disediakan Adobe Illustrator Di letter, postcard, kamen, dan lain-lain Oke kita langsung ke read new Di sini kalian akan menemukan preset juga yang lebih banyak Seperti mobile, iphone, web, kamen, dan lain-lain Kalian juga akan mendapatkan template free jika kalian sudah berlangganan Adobe Illustrator nya dan Adobe Stock nya Sebelah kanan kalian akan bisa membuat hardboard secara manual yang kalian inginkan Kalian bisa mengubah lebarnya dan juga mengubah tingginya Serta kalian akan menemukan satuan-satuan Yang bisa kalian pilih Seperti pickle, centi, dan lain-lain Kita langsung Ini adalah tampilan pada saat membuat project baru Ada artboard yang di tengah Artboard ini seperti kertas polos yang akan kita isi nanti Di paling atas ini adalah menu bar Kalian bisa mensave, export, import, open file, edit object, dan lain-lain Di bawah ini ada control panel Gunanya untuk mengontrol dari beberapa objek yang akan kalian buat Biasanya jika kalian pertama kali install Adobe Illustrator Kalian akan melihat si area control panel kosong Bagaimana untuk memunculkannya Kalian pergi ke window Lalu pilih control Ini adalah tampilan kalian pertama kali install Lalu di sebelah kiri kita ada toolbar Perletakan tool yang akan membantu kita dalam mengolah objek yang kita buat Lalu di bawah ini ada presentasi zoom Kalian bisa pilih zoom in, zoom out, on screen Dan di samping ini ada artboard navigation Jadi kalian ketika buat artboard banyak Kalian bisa pilih disini navigation Jadi kalian bisa menuju artboard yang kita inginkan dengan cepat Lalu di samping ini ada nama-nama tools yang kita pilih Di samping ini ada scroll Kiri kanan Atas bawah Lalu di samping ini ada panel area Ini akan digunakan saat kalian membuat desain Sehingga bisa kita adjust atau mengkonfigurasi yang kita inginkan Di sini juga kita bisa memilih layout Yang sudah tersedia untuk desain Yang kalian ingin buat Dan juga kalian bisa membuat layout sendiri Di new workspace Nanti kita akan coba-coba Sekarang yang pertama kita akan mengenal seleksi tool shortcutnya adalah V Fungsinya adalah menyaksi objek-objek yang kita buat Sehingga kita bisa mengadjust juga Men scale Bisa menghapetation Maupun meround it Itu adalah fungsi selection tool Lalu di bawah ini ada direct selection tool Shortcutnya adalah A Direct selection tool kegunaannya yang hampir sama dengan selection tool Namun direction tool ini memiliki fungsi yang lebih spesifik Seperti menyeleksi Optiknya Dan dapat menggeser sudut point Yang kita inginkan bisa merubah bentuk dari sudut pointnya Yang kita inginkan bisa merubah bentuk dari sudut pointnya Ini akan menyeleksi Yang dimana objek tersebut sudah bergabung dengan objek-objek yang lain Seperti di group Jadi kita bisa memilih di satu group ini Memilih salah satunya Menggeser Lalu kita ke magic wand tool Shortcutnya adalah Y Magic wand tool ini berfungsi untuk memilih atau menyeleksi bagian objek yang memiliki warna, garis, dan gradient yang sama Jadi kita pilih salah satu warna Nanti akan terpilih dari tiga warna ini yang sama Kalau kita pilih warna hijau muda Dia akan memilih satu saja Kalau pilih yang hijau tua Dia akan memilih yang sama dari hijaunya ini Merah juga Lalu kita ke lasso tool Shortcutnya adalah key Hampir sama dengan magic wand tool Untuk menyeleksi objek Namun tool ini menyeleksi secara bebas Sesuai garis yang kita arahkan ke objek Biasanya ini ketika banyak objek yang ada Seperti ini Jadi ini menyeleksi objek-objek yang biasanya itu kecil-kecil Yang sulit untuk kita pilih Jadi kita secara bebas bisa memilih Lalu ada pen tool Shortcutnya adalah key Pen tool ini memiliki fungsi untuk membuat objek Dengan menghubungkan garis-garis yang terdiri dari titik point Kalian dapat dengan bebas Membuat membentuk objek Dengan pen tool ini Biasanya membuat 11 element Lalu disini ada add anchor point tool Dan delete anchor point tool Add anchor point tool Ini menambahkan poin-poin Yang ada di objek-objek Adapun delete Yang fungsinya sebaliknya dari add anchor point tool Dia menghapus titik-titik Yang ada di objek Lalu anchor point tool Dia bisa menghilangkan Dia bisa menghilangkan titik-titik yang sudah kita buat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kerana menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! objek-objek cara melengkung jadi lebih mudah untuk kita bermanuever untuk membuat objek lalu ada type tool type tool ini fungsinya untuk objek tulisan seperti teks dan huruf kita bisa membuat teks dan lain-lain lalu disini ada area type tool yang dimana dan disini ada area type tool yang dimana fungsinya itu untuk mengubah objek pad tertutup menjadi teks area vertikal tentunya kita arahkan ke pad dengan ke area tengahnya nanti akan seperti ini kita arahkan ke pad nanti dia akan di dalam objek yang kita arahkan lalu ada type on pencil untuk menambahkan teks begitu mengikuti pad secara horizontal seperti ini dia mengikuti pad garis-garisnya lalu ada vertical type tool dia membuat teks secara vertikal seperti ini lalu ada vertical area tool dia membuat sama seperti ini dalam objek membuat teks dalam objek secara vertikal lalu vertical type on ia membuat tulisan secara vertikal namun mengikuti garis-garis yang ada di pet ini lalu ada toes fungsinya untuk mengubah karakter tertentu seperti contohnya salah satu karakter yang kita coba adjust kita perbesar scale nya heal kita bisa geser lalu ada lalu ada line segment tool crosscut nya garis ini ini untuk membuat garis lurus kita klik drag buat garis lurus lalu ada arc tool fungsinya adalah untuk membuat garis lengkung bentuk lalu ada spiral tool fungsinya adalah membuat bentuk secara spiral seperti ini lalu ada rectangular 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 grid tool kita akan membuat kotak-kotak lalu ada polar grid tool kita akan membuat cara meringkat seperti ini lalu ada rectangle tool shortcut nya adalah M yang membuat persegi 4 selanjutnya adalah rounded rectangle tool yang membuat segi empat namun ujung tepinya itu di romp saya juga bisa mengadjust nya lalu ada ellipse tool polygon ellipse membuat lingkaran melihat oval lalu ada lalu ada polygon tool lalu ada polygon tool setel jauh kita juga bisa menambahkan tik sudutnya start tool ada juga flare lalu ada paint brush tool shortcutnya adalah B fungsinya adalah untuk membuat gambar bebas pada area yang diseret kursor dengan menetapkan berbagai efek kita menggambar seperti kuas saya juga bisa lalu ada blue brush tool gunanya adalah untuk menggambar objek terentu dengan brush objek yang dihasilkan berupa pad tertutup blub brush tool ini bentuknya field ketika kita menggambarnya berbeda dengan paint brush tool jadi itu berbentuknya stroke ya jari ini kita bisa itu paint brush lalu ada separate tool lalu ada separate tool seperti ini adalah shift tool ini bisa dibilang cukup pintar karena kita bisa membuat objek-objek yang kita inginkan namun secara otomatis dia akan membentuk sesuai apa yang kita inginkan sama seperti pensil namun dia akan otomatis membuat bentuk secara sempurna seperti itu ini adalah tool yang praktis pencil pencil seperti namanya cortisnya adalah N dia menggambar seperti pensil pada umumnya membuat line lalu ada smooth tool dia memperhalus gambar yang kita lakukan pada pensil lalu ada path eraser tool gunanya untuk menghapus bagian yang di thread cursor pada path yang dipilih seperti contoh kita memilih line garisnya namun kita menghapus bagian ini sehingga membentuk mengisahkan seperti menghapus lalu join tool ya fungsinya menyambungkan yang sudah kita hapus bagian-bagian pada optik sehingga bisa bergabung kembali lalu ada eraser tool shortcutnya ada untuk menghapus bagian objek seperti ini yang menghapus pada umumnya menghapus objek-objek yang kita inginkan lalu ada skisor tool ini adalah kunting jadi objek kita dapat menghapus memotong pad pad kita klik di pad ini lalu ada kenaik lalu ada kita bisa rotate tool bagian-bagian yang masih berbentuk objek seperti ini seperti ini seperti ini lalu ada rotate tool shortcutnya adalah R jadi kita pilih lalu kita pilih rotate kita juga bisa merubah posisi porosnya titik tumbuhnya kita kita taruh sini kita juga bisa merotet seperti ini kita ubah ke sini kita bisa merotet seperti ini lalu reflect tool shortcutnya adalah oh reflect tool ini fungsinya adalah mereflexkan bagian objek yang kita pilih contohnya seperti ini agar lebih mudah kita klik alt sampai ada titik-titik di area di dekat kursor kita kita pilih dimana yang mau mereflexkan objek yang kita pilih kita tes di sini kita pilih kita pilih horizontal kita saya bisa copy mereflexkan atau tidak meng-copy kita lalu ada scale tool shortcutnya adalah untuk memiringkan ini kita bisa fungsinya dalam scale optik yang kita pilih seperti ini lalu ada share tool fungsinya adalah untuk memiringkan objek tertentu yang kita pilih setelah setelah kursor juga bisa kita coba seperti ini seperti ini lalu lalu ada resep fungsinya adalah mengubah posisi anchor point dan akan membuat anchor point yang ada di sekitarnya itu ikut menyelesaikan posisinya untung setelah lalu ada lave tool seperti ini ada ternyata Fungsinya adalah untuk mengatur ukuran offline pada bagian tertentu misalnya saya bisa mempertekar mempertekil objek yang ingin lalu ada warp tool Fungsinya adalah untuk mengubah bentuk objek yang disorot kursor secara bebas kita buat objek kita bisa membuat seperti itu sama seperti twirl tool pocket tool google tool structure digitalist wrinkle wrinkle jadi sama mengubah bentuk objek yang sudah kita buat lalu ada free transform kita bisa meng-constrained kita jadi kita bisa meng-constrained linknya atau tidak kita bisa memodifikasi objek yang kita buat cara lebih lengkap untuk kita ke link ya presisi lalu ada perspektif distort kita bisa mengubah di ini ini kita jika free transform ini 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 Lalu ada Puppet Work Tool Puppet Work Tool ini Fungsinya adalah Membuat Titik tumbuh-titik tumbuh ini Agar kita bisa mengadjust Secara bebas Bentuk-bentuk yang kita inginkan Saya bisa menambahkan Ataupun mengurangi Lalu ada Tab Builder Tool Tab Builder Tool ini Fungsinya adalah Memotong bagian tertentu Pada objek yang saling menumpuk Kita bisa Lepsi dulu Lalu kita pilih Step Builder Kita pilih Bentuk-bentuk yang kita inginkan Contohnya mulai dari tengah sini Kita arahkan ke step-step Yang menumpuk ini Menjadi satu objek Step Builder Atau kita bisa menghapusnya dengan Alt Lalu kita bisa klik Satu saja bisa Jadi dia Membentuk objek sendiri Lalu ada Live Paint Bucket Rupinya adalah Memberi tentuhan warna Pada bagian objek tertentu Yang kita pilih Saya pilih dulu warnanya Klik Klik Bagian yang Ditenginkan Lalu ada Live Paint Selection Fungsinya adalah Untuk memberi sentuhan warna Pada bagian objek tertentu Yang dipilih Lalu ada Perspektif Grid Tool Fungsinya adalah Untuk menampilkan grid Yang dapat membantu Dalam membuat Gambar perspektif Lalu ada Perspektif Collection Tool Fungsinya adalah Untuk menggeser objek Kedalam area Perspektif Grid Dan menyatu dengan Perspektif Grid Contohnya seperti ini Kita arahkan ke grid yang Perfektif Perfektif Ini Lalu ada Perfektif Lalu ada Perfektif Lalu ada adalah u mesh tool ini fungsinya adalah untuk mengubah objek faktor menjadi objek mesh jadi agar objek yang kita buat itu lebih hidup contohnya jadi kita bisa membuat objek yang kita buat atau bisa menjadi lebih gini dengan mewarna menambahkan koin dan mengubah warnanya lalu ada gradient fungsinya adalah untuk mengedit efek gradasi pada objek langsung dari kita bisa mengubah warnanya juga kita geser terlebih kontras ataupun lebih jelas lalu ada air dropper shortcutnya adalah key fungsinya adalah mendeteksi warna efek atau jenis suatu objek lalu menerapkannya pada objek yang dijelit kita mengubah warna objek ini dengan air dropper kita pilih warna merah di sebelah sini dia akan mengubah warnanya kalau kita memilih hijau lalu kita akan bisa melihat objek ini berubah seperti warna yang kita pilih lalu ada measure tool ini adalah tools yang dimana untuk mengukur jarak antara dua titik kemudian menampilkannya pada info panel jadi ketika kita membuat objek kita akan bisa mengukur panjang dari objek tersebut atau lebar dari objek tingginya lalu ada blend tool shortcutnya adalah W fungsinya adalah membuat mode transisi bentuk ataupun warna pada objek ada canım anging tinggi lalu ada lalu ada dan saya pilih pengg ambition kita pilih bulat nanti dia akan ngeblend seperti ini kita juga bisa mengatur blend optionnya dengan up klik seperti ini kita bisa menambahkan blend-blendnya lalu ada simbol sprayer tool fungsinya adalah menambahkan simbol pada artbox kita bisa memunculkan simbol terlebih dahulu kita pilih tombol flower kita pilih dauner bunga kita klik saja tekan dia akan membuat banyak dari bunga tersebut kita klik 1 kita klik 2 klik kita bisa menghias dengan spray dia akan meng spray bunga-bunga lalu ada simbol shift tool shift tool fungsinya adalah menggeser posisi simbol yang kita pilih ini kita bisa geser ini kita bisa geser ini kita bisa geser kita bisa geser dan juga simbol launcher simbol tizer spinner mengubah rotate nya ini size nya dan ini container cleaner styler kalian bisa mencoba kita bisa lebih banyak lalu ada kolom grab tool kita bisa membuat kolom kolom terbentuk grafik seperti ini kita menambahkan lalu kita bisa melihat yang lain-lainnya seperti bar grab second bar grab line grab channel radar dan lain-lain lain-lain bisa mencobanya satu-satu lalu ada artboard kita bisa mengubah dan menambahkan artboard yang kita inginkan kita juga bisa mengkomputurasi di atas ini tingginya lebarnya kita bisa atur lalu kita bisa menamakan artboard tersebut agar lebih mudah untuk mencarinya dan agar lebih rapi lalu lalu ada slice tool fungsinya adalah untuk memotong bagian tertentu pada gambar ketika ingin disimpan sebagai gambar web contohnya contohnya seperti ini kita bisa menambahkan gambar seperti ini kita bisa menggunakannya seperti ini seleksi bagian-bagian mana yang akan kita inginkan lalu kita bisa slice selection shift klik kita dapatkan 2 kotongan ini lalu kita pergi ke export lalu save for web kita bisa memilih gp lalu kita pilih exportnya seperti apa all atau semua atau fleksi yang kita pilih tadi kita pilih ini ya kita pilih lalu save kita pilih dimana save coba kita lihat nah ini adalah tampilan export yang kita pilih tadi seperti itu funginya memilih potongan-potongan mana saja yang kita inginkan untuk di export seperti itu lalu ada hand tool fungsinya adalah menggeset posisi area kita bisa menggeser-geser dengan hand tool ini secara bebas agak mempercepat kinerja kita desain yang kita buat lalu ada print styling tool fungsinya adalah mengatur posisi gambar di kertas pada saat lalu ada zoom tool kita bisa zoom zoom maupun zoom zoom in zoom out lalu ini adalah default ada fill ada stroke kalau ini fill ini ini adalah fill color kita bisa warnanya kita juga bisa mengwarnai stroke kita pilih stroke lalu kita warnakan seperti ini kita bisa menukarnya di swipe fill and stroke ini ini lalu ini adalah color ini gradient dan ini tanpa warna lalu disini ada drawing mode ini mode-mode dimana kalian menggambar atau membuat object jika kalian pilih draw behind kalian akan membuatnya itu di belakang object yang sudah pertama kita buat kita buat lagi dia akan di belakang ini mode behind lalu draw inside ini adalah di belakang artwork kita bikin ini dia ada di belakang seperti ini seperti ini lalu ada change screen mode ya kalian bisa mengubah screen yang kalian inginkan bisa full screen mode presentation dan lain-lain lalu ini edit toolbar ya jadi kalian bisa menambahkan tool-tool yang kalian inginkan karena kita sudah model advance jadi ini sudah di pilih semua oke lalu kita akan membuat layout ya layout yang kita inginkan kita new workspace kita new workspace kita new workspace kita new workspace kita namakan nama kita atau apapun itu lalu di panel area ini kita bisa mengubah yang kita inginkan untuk memudahkan kita dalam pekerja kita bisa kosongkan dulu panel area ini lalu kita bisa isi kembali sesuai yang kita inginkan ini kita munculkan live bedanya board sing type video dan kita pilih ini dulu saja lalu kita bisa gambung-gambungkan di gradient gradient ke 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 lalu line di ke 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 ini aja contoh saja ya yang bisa implementasikan kalian juga bisa taruh di sini sampingnya lagi ya itu aja video kali ini semoga bermanfaat sampai sampai jumpa lagi video selanjutnya